Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya, saya Dede Strian Di video kali ini kita akan coba mereview satu aplikasi desain di Android ya teman-teman Yang bisa dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang memang memiliki bisnis online Dimana aplikasi ini adalah aplikasi untuk desain poster, desain katalog dan yang lain-lainnya teman-teman Nah di aplikasi ini juga tersedia banyak sekali template yang bisa teman-teman manfaatkan Jadi teman-teman gak perlu repot-repot untuk membuat template sendiri teman-teman ya Cukup pilih template yang ada tinggal diedit dengan produk yang teman-teman miliki Nah aplikasi apa namanya? Aplikasinya adalah Foco Design teman-teman Teman-teman bisa lihat di dalam tampilan ini ada namanya aplikasi Foco Design Teman-teman bisa download di playstore Ini aplikasi ini bisa di download gratis ya teman-teman Dimana disini kita sudah bisa lihat sudah ada 1 juta download Dan juga ada rating 9,4,7 Jadi dia sudah cukup baik ya teman-teman untuk rating 4,7 Nah sementara itu di bawahnya banyak sekali aplikasi terkait yang bisa sama ya Tapi disini kita akan coba langsung menggunakan aplikasi Foco Design ini ya teman-teman Apa aja sih fiturnya? Mari kita langsung buka aja teman-teman Oke teman-teman ini adalah tampilan awal dimana Foco Design menyediakan beberapa pilihan yang bisa teman-teman gunakan Seperti foto, video ataupun collect yang disini teman-teman Disini juga ada fiturnya seperti remove frame, watermark sticker dan lainnya ya teman-teman bisa teman-teman lihat ya Nah sekarang kita akan coba mendesain satu gambar aja deh ya Disini ada banyak sekali ya teman-teman pilihannya Nah seperti yang teman-teman lihat di bawah ini ada Untuk konten-konten yang teman-teman miliki teman-teman bisa disesuaikan tips entry kemudian ini ada Gredivision terus ada yang lain-lainnya ya teman-teman Contoh kita akan cari makanan aja deh Kita akan cari Karena kebanyakan biasanya konten makanan tuh lebih banyak menggunakan template ya teman-teman Nah disini teman-teman bisa cari aja ya Nah kita pilih yang poster Nah kita cari yang ada Aku sedikit teman-teman Kita cari aja disini deh Nah ini teman-teman bisa pilih yang post aja ya untuk template yang untuk postingan Sesuaikan dengan kebutuhan Yang mana yang ingin teman-teman gunakan Kita coba jangan ingin teman-teman Oh ini berbayar Ada tandanya teman-teman kalau ya kan yang di pojokannya ada bintang itu ada Kayak raja gitu dia tandanya premium Nah ini dia free ya teman-teman Kalian bisa edit langsung ya Kita klik edit Nah teman-teman bisa langsung ganti gambarnya dengan gambar yang teman-teman inginkan Bisa contoh aja langsung teman-teman Jadi kita langsung bisa live langsung ya edit gambarnya Jadi kalau ada produknya Kita bisa langsung edit langsung foto Foto langsung di edit di dalam aplikasi juga bisa teman-teman Kita coba ya Kita klik dulu di bagian gambarnya Kemudian kita ganti dengan replace ya teman-teman Nah disini kita pakai kamera ya Bisa contohin aja teman-teman Image ya Kita ganti Kita contoh aja gini adalah produk kita Klik Nah teman-teman gak perlu khawatir Produknya bisa langsung di remove untuk backgroundnya teman-teman Nah dengan cara kita klik remove ini teman-teman Jadi disini udah cukup lengkap ya Jadi gak perlu lagi masuk ke remove viki Segala macem ya Jadi udah otomatis dari aplikasi ini Langsung di edit Nah seperti ini teman-teman gak bisa lihat Kita tinggal perbesar aja ya teman-teman Ini tinggal ditarik aja Nah seperti ini Sesuaikan aja dengan konten yang teman-teman miliki Ini caranya simpel banget sih Jadi gak perlu kita hapus background dulu Menggunakan remove viki di online ataupun di photoshop ya Kita tinggal ganti aja nama tulisannya ini ya teman-teman Misalkan beli sekarang Dapatkan gratis sekian persen Seperti itu dengan kata-kata yang teman-teman miliki aja ya Nah kalau ini proses ini udah selesai ya teman-teman Bisa menambahkan yang lain ya Seperti text atau menambahkan gambar yang lain di dalam template yang sudah ada ini ya Nah misalkan udah selesai Kita contoh Kita cukup klik save aja Atau kalau mau lihat hasilnya di preview juga gak masalah Nah kalau selesai kita klik save aja ya teman-teman Nah ini akan tersimpan di dalam folder handphone yang teman-teman miliki Seperti itu Ini udah masuk ya teman-teman Teman-teman bisa langsung share aja nih di status whatsapp ataupun dimananya Ini kita contoh aja ya Saya kirim ke sini aja Nah kan teman-teman bisa lihat hasilnya Ya sebenarnya ini simple banget ya teman-teman Buat teman-teman yang memang menginginkan desain praktis Untuk membuat desain-desain katalog Desain-desain produk yang teman-teman jual Sehingga mempermudah dalam melakukan transaksi marketingnya ya teman-teman Jadi teman-teman lebih mudah untuk membuat desain Karena memang era saat ini Desain itu memang dibuat simple banget teman-teman Beda di zaman dulu ya Kalau kita mau membuat desain itu harus photoshop lah segala macem lah Sekarang semua bisa menggunakan aplikasi aja Nah di aplikasi ini emang sudah saya lihat sih beberapa fitur yang memang saya rasa lebih enak ya Dibandingkan yang lainnya Ada fitur remove tadi Itu lebih simple banget sebenarnya untuk mendesain Apalagi untuk orang-orang pemula Termasuk saya juga adalah pemula teman-teman dalam hal desain Nah ini teman-teman adalah aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan Untuk menunjang desain produk yang teman-teman jual Nah jadi buat teman-teman yang memang bergerak di online shop Teman-teman bisa pakai aplikasi ini Untuk mempermudah dalam mendesain barang ya teman-teman Oke teman-teman mungkin itu aja ya teman-teman Untuk desainnya ya teman-teman bisa coba sendiri nanti Disini banyak sekali pilihan sama aja ya teman-teman Nanti bagian video juga gak terlalu susah juga sih Nah jika teman-teman pilih aja happy birthday misalkan Wah ini ada ini premium ya Contohin aja deh ini untuk katalognya kan Teman-teman tinggal diganti aja di edit Tidak ada graphic sendiri Tinggal kita edit aja tuh Teman-teman bisa editing langsung ya Jadi di aplikasi ini sudah ada editor masing-masing video ada Gambar ada Teman-teman langsung bisa Klik edit aja kan Bawaannya misalkan Saya tambah aja deh Tampak foto anak saya aja ya teman-teman Seperti ini Betikal di preview aja kan Jadi simple banget sebenernya Dengan template tinggal ganti-ganti Gambarnya aja Slide-nya musiknya sudah ada Sudah tersedia ya Buat teman-teman yang memang gak mau ribet Cocok banget ini teman-teman Kita lihat dulu ya untuk video Nah Teman-teman gak bisa lihat ya Masih lihat seperti apa Lebih enak Untuk editingnya dengan template yang sudah disediakan Nah kalau teman-teman sudah selesai editingnya Teman-teman tinggal Export aja Disini ada pilihan cover juga Bisa teman-teman tambahkan aja Di halaman awalnya itu Thumblnya apa kan Seperti itu Nah itu Teman-teman sesuaikan aja Misalkan yang ini Berarti nanti di halaman awalnya Dia seperti itu Nah kalau udah selesai Teman-teman tinggal klik export Tunggu Yang pasti ini gratis untuk template-template yang ada-ada ya Tapi ada juga template-template yang memang lebih bagus Lebih enak Dilihatnya lebih Lebih mewah ya Tapi teman-teman harus mengeluarkan biaya Untuk membeli template tersebut Teman-teman di aplikasi Poco Design ini Tapi dengan yang gratis pun sudah cukup Worth it sih ya Untuk kalangan kita ya Maksudnya untuk Kita yang memang ingin mendesain produk ya Untuk pemula lah lebih cocoknya Seperti itu Kita tunggu dulu Sampai 100% Nah ini udah tinggal teman-teman share aja kan Simpan di album Sorry Nah ini sorry teman-teman Keputus disitu ya Nah ini teman-teman bisa lihat ya Saya preview ulang ya Nah dari gambar yang tadi Bahasa edit Teman-teman bisa lihat ya Seperti ini teman-teman hasil ya Oke Oke teman-teman Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Untuk penggunaan aplikasi Poco Design ini Jadi teman-teman bisa download aja langsung di playstore Dengan keyword Poco Design ya Semoga aplikasi ini memanfaat Untuk membantu membuat desain Terutama buat teman-teman yang memang bergerak di bidang Bisnis jual beli online ya teman-teman Karena memang konten dari sebuah produk Itu menentukan tingkat closing juga teman-teman Kalau kita hanya share-share gambar biasa Ya orang akan sedikit tertarik Tapi kalau dengan desain yang menarik Tentunya akan lebih membuat Orang-orang untuk tertarik Dengan produk yang kita tawarkan Seperti itu teman-teman Baik teman-teman Mungkin video ini disini aja dulu Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa di like dan di subscribe Bantu channel ini agar terus berkembang Dan bermanfaat untuk kita semua Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Dan juga selalu dilimpahkan rezeki Dimanapun teman-teman berada Seakhir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh